RM seorang remaja umur 15 tahun menjadi korban penganiayan dari seorang mantan kepala desa Ayulah Utara Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bonebolango Gorontalo. Akibat penganiayan ini korban mengalami luka lebam di bagian wajah, kepala dan mata. Selain mengalami lebam di bagian wajah, korban juga merasa trauma dan tidak bisa tidur pada malam hari akibat rasa sakit yang dialaminya. RM diketahui menjadi korban penganiayan oleh seorang mantan kepala desa setelah kakak korban mengetuk pintu kamar. Saat keluar kamar, wajah korban sudah dalam keadaan lebam akibat bugan penganiayan. Tak terima adiknya di aniaya, kakak korban melaporkan pelaku ke polsek setempat. Siapa yang ngapai mata? Dia bilang cuma apa? Awalnya dia bilang cuma ketuk di pintu kamar. Sementara itu Kapolsek Tapa menyebut aksi penganiayan ini bermula pada Jumat 29 September dini hari, saat itu pelaku sedang nongkrong di rumah korban bersama sejumlah rekan. Korban menegur salah satu pelaku karena berisik. Diduga tak terima ditegur, pelaku langsung melakukan penganiayan kepada korban. Rumah ini adalah tempat nongkrong dari sebagian masyarakat di situ. Jadi masyarakat itu nongkrong, tempat berkumpul lah, tempat berkumpul masyarakat di situ. Kemudian sekitar jam 2 pagi, jadi kejadian jam 2 pagi itu, korban menegur salah satu dari masyarakat ini, yaitu salah satunya terduga pelaku ini. Jadi ditegur untuk tidak membuat keributan. Karena mungkin dari teguran itu tidak merasa senang atau tidak ini, kemudian dilakukanlah tindakan pengayang. Saat ini polisi masih melakukan serangkaian pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap karena dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya.